Berbagai upaya dilakukan kementerian BUMN untuk menyehatkan kembali waskita karya dan wijaya karya dari jeratan utang jumbo. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryo Atmojo menyebut renegosiasi dengan kreditur dan tambahan dana PMN menjadi salah satu solusi tumpukan utang ratusan triliun rupiah. Memahami adanya restrukturisasi di waskita dan wika. Di waskita saat ini kita sedang standstill dan memang sedang melakukan renegosiasi dengan kreditur dan pembangkau publikasi. Nah kami mengajukan PMN untuk menyelesaikan beberapa ruas tol melalui HK. Jadi ada ruas tol Bocimi, Bogor, Cewi, Sukabui, dan kapal betung, Kayogum Limung Betung yang kita saat ini recanakan untuk masukkan PMN melalui HK yang untuk menyelesaikan tol di waskita. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan ada mungkin penambahan apabila memang kebutuhan resturnya meningkat. Jadi kita sedang hitung ulang dan kita sedang diskusi dengan kementerian keuangan seberapa kapasitas yang kita akan dorong untuk menyehatkan waskita. Tapi nantinya kita memang harapkan waskita ini setelah selesai restrukturisasi bisa menjadi bagian dari grup utama karya. Kemudian untuk wika, saya rasa Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa wika memang saat ini juga mengalami kesulitan keuangan dan mengalami standstill. Nah kami sedang menghitung saat ini yang kita ajukan sebagai tambahan PMN 2023 yang nanti akan cair di 24 awal sebesar 8 triliun untuk perkuatan permodalan wika yang memang saat ini sedang mengalami restrukturisasi keuangan.